Melangkahmu tak boleh berhenti, berani bangkit untuk gapai mimpi. Namanya perjuangan itu kan selalu ada likalikunya kan, ya nggak sih Kak Robi? Betul banget. Kalau ibaratnya mendaki gunung, itu ada jalan yang nanjak banget, ada yang landai banget, ada jalan yang kalau kita ada di track itu ya, dua menit selesai ada yang harus berjam-jam, ada yang bikin capek banget, ada yang nggak bikin capek banget. Nah, kalau kita geser nih ke dua narasumber keren kita nih, pernah nggak sih ada di posisi lagi ngejar sesuatu, terus kemudian kena ke titik terendahnya, sampai mikir, kayaknya apa nyerah aja ya, apa berhenti aja ya. Pernah ada di posisi kayak gitu nggak sih? Ini siapa duluan yang mau menjawab, aku mau ke suara indahmu dong Kak Tessy. Ada nggak pengalaman ke sana Kak? Lagi effort sesuatu, punya impian, punya ekspektasi tinggi ke hal itu, tapi kalau di jalanin, eh mentok. Dan berpikiran untuk, yaudah deh selesai aja, udah deh, nggak lanjut deh, nyerah aja deh. Oke, ada nggak? Oke, izin jawab ya Kak ya. Kalau ditanyakan tentang hal itu, tentu pernah ya. Aku pernah ngalami di situasi di mana hampir berhenti atau nyerah dalam ngejar impian aku. Apalagi kan di sini teman-teman SMA gitu, SMA, SMK, dan lainnya. Dan kebetulan aku juga pernah ngalamin gitu. Di mana impian aku dulu tuh ingin ngejar ke prodi favorit atau di kampus negeri ternama lainnya gitu kan. Namun, kan ada yang namanya SNBP atau SNPTN sih Kak ya, kalau tahun aku gitu. Di situ, itu yang buat aku jatuh banget Kak. Aku kan kemarin masuk tiga paralel gitu kan. Dan itu nggak keterima gitu. Dan itu yang buat aku jatuh dan berhenti kayak, aduh, kayak mana dalam seminggu? Biasa lah ya Kak, kalau cewek bad mood kayak seminggu tuh, benar, pasti. Waduh, sedih banget Kak. Nah, tapi puji dan syukur, aku memiliki beberapa keluarga, teman yang jadi support sistem aku, mereka tuh nyadarin bahwa kesuksesan itu tidak terbatas pada prodi ataupun institut yang udah aku catat gitu, yang aku pilih-pilih gitu ya. Nah, dari situ lah Kak, aku tetap semangat terus tuh mencari, mencapai, ataupun mengelis, mendatat semua prodi-prodi yang ada, kampus-kampus yang ada. Dan akhirnya, aku temukan Institut Teknologi Telekom Surabaya. Dan itu pesan untuk teman-teman, tetap semangat, tetap semangat, kerja keras, dan dedikasi untuk mencapai prestasi. Itu aja sih. Oke, oke. Tapi, tunggu-tunggu, sebelum geser ke Kak Zenki ya, tunggu dulu Kak Zenki, jangan terlalu bersemangat. Masih mau mulai ke KTSI dulu. Ini kan tadi bilang, ada paralel, ada pengen ke SNBT, berarti kan pernah punya impian, untuk masuk ke PTN. Iya, betul. Betul, betul. Nah, sempat gagal tuh. Kenapa kok nggak nyoba ke PTN lagi Kak? Oh, oke. Ini tadi aku ceritanya singkat sebenarnya. Iya. Jujurnya itu, aku selain SNBT, aku tuh udah ada 10 kayak, coba-coba, selain kampus negeri juga, yang terkenal juga, dengan prestasi yang udah aku pegang, dengan beasiswa-beasiswa ya, karena kan aku, coba juga pengincar beasiswa nih, sama teman-teman yang ada sekarang gitu kan. Ada beberapa yang dapat, ada beberapa yang negeri tuh, aku nggak lolos gitu loh Kak. Nah, itu tapi, nanti untuk lanjut ceritanya gimana, yaitu aku dapat beasiswa, seperti itu deh. Itu sih Kak. Pasti ada yang pernah, kayaknya lebih dari 10 sih Kak, untuk kampus yang aku cari-cari. Oh, yang suruh apa, research-nya. Research, iya betul. Research kampusnya. Wah, banyak berarti ya, berarti kamu, Kak Tessy punya, ekspektasi yang cukup tinggi loh Kak Robi, karena dia cari ke 10, banyak informasi yang dia cari, dan harapannya ke sana. Tapi, mungkin ini sih, yang tadi dari ceritanya Kak Tessy ya, bahwasannya, kalau jalan yang di depan runtuh, bukan berarti jalan yang di samping, nggak ada, jalan yang di belakang nggak ada, bisa jadi bisa puter balik gitu kan. Iya nggak sih? Betul banget sih. Berarti tujuan utamanya apa dong Kak? Kamu lagi apa? Tujuan utamanya adalah berkuliah ya? Oke, kalau ditanya tentang tujuan, tujuan aku itu, pertama di awal itu, karena kebetulan juga, dari keluarga menengah ke bawah gitu ya Kak ya. Nah, aku cari beberapa beasiswa, 4 sampai 5 aku daftar gitu ya. Aku ingin dapat beasiswa, dan aku ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi gitu, dimanapun. Karena kalau orang tua saya bilang, saat saya menyemangati saya, kamu, kalau emang mutiara, itu bakal bersinar dimanapun kamu diletak, seperti itu. Nah, dari situ, aku coba beberapa yang ada. Nah, sebenarnya, sebelum aku di kampus aku sekarang, aku juga dapat 3 beasiswa lainnya. Nah, itu. Tapi, pejadian syukur dikasih, aku pertimbangkan sama keluarga, dan akhirnya masuk di Telkom Surabaya. Gitu. Oke. Jadi, kalau ditanya, pernah ngejar sesuatu dan berhenti, pernah, bahkan ditolak ya, Kak Tesi. tapi tujuan utamanya itu, ingin meraih beasiswa, dan, apa tadi, menjadi mahasiswa yang berprestasi. Dan ini mungkin ya, yang sering jadi stigma ya, Kak Robi ya, bosannya, kalau nggak PTN, nggak keren. Padahal, nggak juga, banyak kok kampus-kampus swasta, yang nggak kalah keren dari PTN. Gitu. Ya nggak sih? Lebih keren, bahkan banyak kok, omos kampus yang swasta. Ini, sebenarnya tadi, Kak Robi tuh, sambil nyimak ke Tesi, tapi juga, sedikit fokus ke Kak Zinki. Ini tuh, dari tadi, ngelamun mikirin, apa? Kita kan, kita kan lagi tanya nih, pernah nggak sih ada di titik, hampir berhenti, atau hampir nyerah, kok tiba-tiba Kak Zinki, langsung ngelamun. Apa? Flashback inget masa lalu? Emang susah. Flashback dia lagi flashback. Soalnya, ini Kak, soalnya, pertanyaannya ambigu gitu lah. Kayak untuk si dia gitu loh. Yang kita kenal-kenal, malah nggak dapet, sama orang lain gitu. Waduh, waduh, waduh. Mungkin bisa ngejar ke situ, tapi fokusnya ke yang mana nih? Yang mana? Oh. Tapi ini, ngejarnya bukan ngejar doi ya. Ini, ngejar kampus impian, ngejar cinta-cinta kita lah gitu ya. Nah, pernah nggak sih, ketika Kak Zinki mau ngejar, sedang ngejar gitu ya, terjalan di jalan, terus hampir nyerah, berhenti bahkan gitu. Atau lika-likunya gimana gitu, Pak Kak Zinki sendiri? Pernah, pernah nggak. Jadi sama kayak Kak Tessi, mungkin sama juga kayak teman-teman, di waktu, di waktu ketika lulus SMA, itu kan, semuanya pada mikir mau lanjut ke perjalanan tinggi. Tapi nggak semuanya sih, mungkin ada yang mau lanjut kerja gitu kan. Tapi sebagian besar mungkin orang mau ke perjalanan tinggi. Nah, dan di sana kan bakalan mikir kan, mau kemana perjalanan tinggi mana. Nah, aku sempat kemarin mikir, aku mau masuk di perjalanan tinggi negeri gitu, yang ada di Indonesia nih. Nah, di sana aku juga masuk ke bagian dari eligible-nya sekolah, siswa yang terpilih, yang buat bisa tes 6 PTN. Kalau di sini, kalau sekarang kan, apa ya, SNBT ya? Kalau nggak salah SNBP. SNBP. Nah, itu kan kita ngajuin sesuai dengan rapor kita buat, ini, buat dia ajuin ke perjalanan tinggi tersebut. Nah, di situ aku juga ajuin, tapi, ya itu, nggak keterima. Di sana aku sempat, mikir, mikirnya, nggak, mikir-mikir kayak, mikir-mikir kosong gitu, Kak, kok bisa nggak keterima. Tapi kan, ya nggak apa-apa lah. Mungkin nggak, ini, nggak berkah buat saya, nggak keterima gitu loh. Tapi, aku sempat, semangat lagi, di, SBM PTN, buat ujiannya gitu. Jadi, teman-teman kan, bakal nanti ujian, buat ke PTN-nya. Nah, aku ujian, itu aku, sampai belajar, hampir tiap hari malah, hampir belajar. Jadi, karena udah deadline-nya 2 bulan, kalau nggak salah kemarin, aku belajar, belajar setiap malam. Nah, itu kan aku sudah sangat berusaha, siang malam belajar, tapi pas, di ini, di ujian, itu, sempat kaget juga. Wah, kok soalnya kayak gini. Jadi kan kayak, materi yang apa yang kita dapat, itu soalnya yang keluar, di luar materi yang kita ingat gitu. Jadi kan agak, genderal kan. Akhirnya, pas selesai ujian, aku, sempat, berdiam, terus, ya sudahlah, lupain aja. Tapi dalam hati lubuk, hati paling dalam, itu, nggak bakal kelupa. Intinya. Jadi, pas pengumuman ini, pas pengumuman, nah, pas pengumuman, ternyata, aku juga nggak lolos, dan nggak dapat di sana. Nah, disitu tempat, down ya, sempat drop, tapi downku nggak lama-lama, soalnya, aku, disupport sama orangtuaku, terus sama teman-teman, katanya, teman-teman kerja aja. Tapi, aku nggak kerja tuh. Tapi, aku nggak mau kerja. Sehingga, Oh, ada pandangan itu ya? Ada pandangan, suruh kerja aja? Iya. Itu usia berapa tuh, Kak Zenki berarti waktu itu? Usia, berapa ya? 18 mungkin lah. Wah, masih ini ya. Apa, masa-masa labil dan bingung? Iya nggak sih Kak Zenki? Kerja dulu, terus tahun depannya, baru kuliah lagi gitu. Jadi, gap year satu tahun, dengan kerja gitu. Nah, tapi, karena, aku nggak mau, akhirnya, aku mencari sesuatu kan, mencari sesuatu, dan akhirnya, nemu, Institut Teknologi Telkom Surabaya. Nah, disana aku nggak, apa ya, sempat berpikir, mau berhenti, tapi tetap lanjut, karena, aku pengen kuliah gitu. Karena semangatku ada di dalam hati. Betulah. Jadi, karena kalau, apa ya, soalnya minder gitu Kak, kalau, bukan minder juga sih, minder pasti minder ya, kalau sama teman-teman yang dapat kuliah, sedangkan kita nggak gitu. Apalagi kuliah tuh ya, teman-teman, ada yang di luar negeri, ada yang, ternamalah di Indonesia. Tapi, pas aku datang di, akhirnya, di dalam Surabaya, lolos di, biasiswanya, itu, nggak kalah keren sama, teman-temanku yang ada di luar negeri, ataupun, di populer di Indonesia gitu lah. Nggak. Sempat kok, pernah merasakan, di titik, berhenti atau nyuruh. Berarti, hampir sama ya, Kak Tessy ya, Kak Zienky juga, pernah ada di titik terendal, pernah jatuh juga, cuman Kak Zienky, nggak berhenti, saat orang-orang udah, nyuruh, udah mundur, mundur, dan Kak Zienky tetap ke-ke, maju, bawah selangat sendiri, dan akhirnya bisa, yang di titik ini. Bener. Halo Kak Tessy, hadir lagi nih Kak Tessy, tadi sempat, reklamasinya lah ya. Nah, oke, kita langsung masuk lagi nih, kita lagi selesuan Kak Tessy. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Kak Zienky. Ke Kak Zienky dulu ya, nanti ke Kak Tessy, tadi lagi panas-panas nih soalnya. Kak Zienky mau tanya, tadi kan Kak Zienky sempat, jatuh terus bangkit lagi gitu ya, nah tadi kan baru sebatas, kutipan-kutipan singkat, dari jatuh terus bangkit lagi tuh, ngapain aja. Nah kalau dijelasin secara lika-liku gitu Kak Zienky, untuk bangkit tuh, apa sih faktor yang ngedorong Kak Zienky tuh? Entah itu dari murni diri sendiri Kak, atau emang dorongan dari temen, dari keluarga, kalau tadi Kak Tessy dari keluarga ya. Kalau Kak Zienky sendiri gimana? Kalau aku pribadi sih, dari ini Kak, dari keluarga. Jadi karena, dari keluarga ada ya? Iya, jadi karena keluarga yang, apa ya, bisa disebut ekonominya kurang, jadi kan aku, dalam hatiku pengen, sukses ke depannya gitu kan, yang pengen membantu ekonomi keluarga, menjadi anak yang, sukses, dan membantu orang tua, ke derajat lebih tinggi gitu lah kan. Nah disana aku mikir, kira-kira, kalau aku kerja, tadi kan aku sempat mikir kerja kan, kalau aku kerja sekarang, nggak kuliah, itu, kira-kira, bakal, angka tinggi nggak, derajat orang tua aku? Aku mikir kayak gitu. Tapi, sempat mikir kayak gitu, terus aku baca-baca lagi, ternyata kalau kuliah itu, lebih tinggi nantinya, prospek kerjanya lebih tinggi. Jadi akhirnya, aku mikir buat kuliah. Nah, jadi karena, keluarga aku yang, ekonominya kurang, jadi aku cari-cari, semua, informasi, beasiswa yang ada di Indonesia. Jadi, cara aku nyarinya tuh gini, jadi mungkin teman-teman yang, di luar sana, punya Instagram, second account kan, account kedua, nah, itu kan akun kedua, teman-teman kan, biasanya buat, ini nggak sih, buat spam-spam ya? Bukan, mantan, kasih, Nki. Buat setelah mantan, biasanya. Nah, tapi kalau aku, di sana aku buat, memfollow semua, PTN-PTN, nggak hanya PTN, tapi semua PTS-PTS, yang, bisa jadi informasi, buat kita nantinya. Jadi, akun kedua itu, ketika kita, mau tidur, atau mau apa-apa, ketika lagi santai, itu kan kita scroll-scroll, akhirnya, ketemu informasi-informasi, yang bermanfaat, buat kita nantinya. Makanya, biasiswa, yang dari IT Telekom, Tertabaya ini, ketemu sama saya, dan akhirnya, saya dari FAR, dan masuk di IT Telekom, Tertabaya. Oke, siap. Memang, di usia-usia kita ya, usia anak SMA, menjelang kuliah gitu, itu anak-anak remaja gitu ya, sering banget, kita bertarung sama diri sendiri bahkan, kalau tengah hari, kalau nongkrong, yang harusnya kita, benar-benar pure, ngopi gitu ya, tiba-tiba kepikiran, kuliah di mana ya, nanti ke depannya ngapain ya gitu ya, lika-lika, kayak gitu pasti ada sih, apalagi cowok, banyak nettingnya, benar, kacin gitu. Oke, oke. Nah, kalau dari kak Tessie sendiri gimana? Pernah nggak berantem sama diri sendiri, akhirnya bisa menang gitu, dan ada di titik ini? Kalau ditanya berantem dengan diri sendiri sih, pernah ya kak? Apalagi waktu belajar, sungguh-sungguh gitu kan, antara yang biasanya jiwa untuk, banyak istirahat, apalagi kalau sakit gitu kan, pasti, ayo Tessie, bisa, bisa, kadang 2-3 hari, oke, sekarang istirahat, minggu esoknya belajar gitu kan. Dari mungkin, kalau berantem dengan diri, lebih ke banyak belajar-belajarnya gitu ya kak, apalagi mendekat-dekat, ujian gitu loh kak, pasti. Nah, Kak Roby, ini menarik banget ya, ini kita dihadirkan dengan 2 narasumber nih, yang ada di posisi, apa ya, privilege-nya bukan di, sisi ekonomi orang tua, ya kan? Oke, bukan finansial ya. Secara finansial, privilege-nya bukan di finansial ya, privilege-nya di kemampuan otaknya. Ini, itu jadi apa ya, pembuka gitu loh, pembuka gerbang bawasannya, nggak harus, jadi kayak dulu kok untuk kuliah gitu, jadi buat teman-teman yang privilege-nya bukan di finansial, jangan nyerah dulu, oke nggak sih? Ini ada Kak Zenki, ada Kak Tessie ini, yang ada gitu loh, ada di depan kalian semua ini, bisa menunjukkan dan membuktikan bahwasannya mereka bisa meraih beasiswa. Dan yang apa ya, yang perlu digarisbawahi ya, semuanya tuh nggak gampang. Ya Kak Roby, Kak Tessie, Kak Zenki, ada perjuangannya. Kalau tadi Kak Tessie bilang, pokoknya harus bisa, harus mau belajar, gitu kan? Jangan rebahan aja, kalau sakit gimana caranya? Memang harus ada yang dikorbankan, mau nggak mau, gitu. Dan Kak Zenki juga, bahkan mungkin biasanya, kalau second account, isinya follow-follow, atau ngestalking doi, gitu ya. Kalau Kak Zenki milih untuk second accountnya, ngestalking PTN-PTS. Berarti kan ada pengorbanan tuh. Ya kan? Berarti ini. Atau jembok banget sih. Satu kunci, satu kunci nih yang mungkin udah kebuka ya, Kak Roby, yaitu riset dan observasi yang banyak, kalau memang mau, untuk meraih tujuannya. Tapi pertama kali, bukan riset dan observasi sih, lebih ke riset. Bukan riset, eh sorry. Setting, salah. Setting tujuan terlebih dahulu. Kalau tadi Kak Tessie, pengennya apply beasiswa. Eh, pengennya jadi mahasiswa berprestasi, dan bisa lolos beasiswa. Kalau Kak Zenki, tadi tujuannya adalah, pengen naikin derajatnya orang tua, dengan dia berkuliah. Karena merasa kalau berkuliah, punya peluang pekerjaan, yang jauh lebih tinggi. Berarti ini balik dulu, di setting awalnya. Gimana sih, biar kita nggak berhenti ya, nggak mudah nyerah gitu kan, istilahnya ya kan, Kak Zenki, dan Kak Tessie, yaitu setting dulu, tujuan utamanya apa. Fokus dulu di alasan awal, kenapa ini harus dilakuin. Karena itu nanti yang bikin, jadi motivasi perlahan-lahan. Karena tadi dari ceritanya Kak Tessie, Kak Zenki, keluarga itu jadi satu-satunya motivasi terbesar, ketika mereka lagi sedih, mereka ditolak, berusaha beberapa kali. Nah, ini mau geser, tadi sudah riset, sudah observasi, banyak-banyakin, banyak informasi. Berarti ini, Sobat Pintar, sudah punya kuncinya. Satu, setting tujuan utamanya terlebih dahulu. Dua, banyakin riset, observasi. Nah, kalau sudah ada riset dan observasi, nih Kak, ini mumpung ada pertanyaannya, suai. Biasanya itu kebanyakan, ini juga pernah aku alami ya, karena dulu berharap juga lolos beasiswa. Biasanya itu, semua informasi sudah banyak, sudah dapat, tapi nggak mau gerak. Gimana sih caranya, biar kita gerak? Kayak, kan biasanya di beasiswa itu, ada beberapa listnya gitu kan, yang harus dipenuhi, biar kita lolos ya, entah itu lolos administrasinya, atau ke sesi satu, dua, tiganya gitu ya. Gimana sih caranya, kita tuh biar, mau untuk, ngikutin semua administrasi itu, sesi-sesi itu, biar lolos. Apa sih Kak? Kalau pengen, pengen semua orang, pasti pengen. Tapi nggak semua orang, mau ngelakuin itu, mau menuhin, apa, tes-tesnya, yang ada di beasiswa itu. Gimana itu? Apa, apa yang Kak Tesi, atau Kak Zeki lakuin? Mungkin mulai dari aku dulu ya. Boleh. Boleh. Oke. Pertama ya, kalau dari aku, aku ngelihat perjuangan aku sebelumnya. Nah, kebetulan juga, waktu SMA, aku anaknya, cukup aktif juga, baik dari organisasi, lomba, ataupun di perpilihan, di sekolah, tapi walaupun nggak aktif banget gitu ya, karena kan juga harus bagi waktu ya, minus waktu antara kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, yang aku cerita tadi tuh loh Kak, saat aku lagi berusaha, belajar dari, lagi di perjuangan-perjuangan, aku kira tuh kan banyak ya, misalnya nih, kita termasuk mahasiswa yang masuk 10 parallel, pasti kan berpikir, ah, paling aku lulus SNBT gitu kan, ah, aku paling lulus jalan lapor, jadi ngapain sih aku susah-susah, jadi, pikiran aku tuh setengahnya di situ kemarin Kak, kayak, apa perlu ya, aku belajar, kayaknya lulus deh, kayaknya lulus gitu kan, di unit pertama produk aku. Sompong dulu ya. Iya, kayak mikir, tapi di saat hari hal kayak, nah, nggak lulus tuh aku, di saat aku lagi ikut, apa ya, perkemahan kalau nggak salah Kak, waduh, perkemahan Sabtu Minggu, dan itu aku sedih banget, seminggu, langsung pulang, drop di waktu SMA itu ya Kak, nah, dari situ, mungkin ya saat itu tadi, lagi di titik terbawah di aku gitu kan, dan disupport sama keluarga, nah, dari situ lah aku bangkit, kayak, ngapain sih, selalu sedih kayak gini, aku bangkit, aku coba terus, aku coba, karena, untuk aku mau kasih tau sama teman-teman, ya betul ya, kita harus banyak riset, kita harus banyak coba-coba, catat seluruhnya, gitu ya, dan, jangan salah teman-teman, ya emang pasti, teman-teman bakal ngejumpai banyak kegagalan, tapi tetap konsisten untuk mencoba, nah, tetap konsisten untuk mencoba, itu sih kunci, kalau kunci dari aku, karena, pasti, kegagalan itu, kalau banyak ya orang kegagalan itu, awal dari, kesuksesan, mungkin sih itu sih, yang aku pegang waktu, aku SMA sih Kak, mungkin dari aku gitu sih. ini ada, ada, yang ngebum nih, pertanyaan di kolom komentar, tapi nanti bakal kita respon ya, kita bakal lanjut dulu, kalau Kak Zinggi, kira-kira punya racikan sendiri gak sih, beneran kata Mbak Rini, karena perjalanannya panjang banget, mungkin Sobat Menter udah pada sepakat ya, buat kita dapetin beasiswa, buset, panjang kali lebar, kita harus hapain, lewatin apa, belajar apa, nah ada gak sih, ala Kak Zinggi, belajar yang efektif gitu, atau gak memudahkan kita, makin kita ngerasa, oh ternyata sederhana ya, yuk maju, yuk bisa yuk gitu, ala Kak Zinggi sendiri gimana kira-kira? Kalau aku sih, simple ya Kak, jadi intinya tuh, kita harus, apa ya, kita harus tuh, kita harus, kenal dengan diri kita sendiri dulu, jadi kira-kiranya, kira-kira waktu apa, yang membuat, pikiran kita tenang, jadi kalau kita udah tau diri sendiri, otomatis kan kita bakalan tau nih, waktu yang, otak kita, itu pemikiran tenang, dan otak kita bakalan, pemikirnya itu, luas gitu loh, pemikiran luas, contohnya, kalau aku nih, kalau aku pribadi, itu pemikiran luas, itu ketika malam hari, gak tau kenapa aku, di malam hari, pemikiranku, buka lebar gitu loh, jadi enak buat, belajar ngejarin apapun, jadi gitu, ya, intinya, intinya gitu sih, cuma, tau, diri sendiri dulu, jangan dulu yang ke lain, bener, 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 kadang banyak banget, yang kita udah tau, kita bisa ngejarin ini, tapi karena kita belum tau diri kita sendiri, belum ngerti kondisi mana, keadaan mana sih, yang bikin kita ngerasa nyaman, buat ngerep sesuatu, buat belajar sesuatu, akhirnya baru, baru mulai mencoba gitu, dan kita mundur, bener banget, itu mungkin Sobat Peter, kedengerannya agak, agak gimana gitu, tapi kita yang udah jadi mahasiswa, paham betul gitu loh, ternyata, seberdampak itu, atau sengefek itu loh, belajar tengah malam, intinya, menyesuaikan ke diri sendiri ya, karena kalau tengah malam, tenang nih, gitu ya, dingin-dingin gitu, apalagi kalau kita tengah malam, wah itu kita belajar sebanyak apapun, bisa ya ke sini ya, jadi harus kenali diri sendiri dulu lah, nanti malam, betul banget, kalau Mbak Rini gimana, belajar di kamar mandi nih, enggak sih, tapi ketika dengar kasihan Ki sama Kak Tessi ya, kalau dibilang, kayaknya kita beda aliran deh Kak, makanya saya enggak lolos beasiswa, saya tim kaum rebahan, rebahan only, tapi itu jadi apa ya, jadi pembeda antara, aku nih sama Kak Tessi sama Kak Tessi, tadi karena tujuan beda, terus habis itu, sekarang siapa sih, yang enggak mau dapet beasiswa, ya enggak sih, Kak Robi kalau ada penawaran beasiswa, kan pasti pengen kan, pengen, kita cuma berhenti di kata pengen, ya enggak Kak Robi, ya, disindir lagi, kita cuma berhenti di kata pengen, tapi ada tuh di luar sana, yang lagi berjuang ya, enggak cuma Kak Zenki dan Kak Tessi, tapi yang di luar sana, yang enggak hanya berhenti di kata pengen, tapi memang memperjuangkan, memperjuangkan untuk bisa lolos, gitu, nah ini mau ngulik-ngulik, ke lolosnya nih, apa tipsnya, gitu kan, ini pasti pertanyaan semua orang, yang di, yang pengen tahu, gimana caranya lolos, itu pertanyaan sederhana, dan sering ditanyakan, gimana caranya bisa lolos, ada tips khususnya Kak, trik khususnya Kak, kalau dari pengalaman Kak Zenki sama Kak Tessi, gimana? Kita nanya sambil ngegas ya Mbak ya? Mereka berhenti di kata, pengen doang. Jadi Kak Zenki sama Kak Tessi, mau gak mau harus ngebongkar, gimana caranya, kita nanya sambil ngegas nih, gimana caranya Kak Zenki? Gimana caranya, ayo kasih tahu, bongkar, bongkar, bongkar. Waduh, jadi, caranya tuh, apa ya, lebih ke, coba-coba, kalau aku ya Kak, cari pengalaman pribadi. Tapi gak hanya coba-coba, coba-coba cari beasiswa, tadi kan udah riset, udah riset, udah nemu, itu kita harus niat. Niat sampai daftar ke beasiswa tersebut. Niat sampai ke beasiswa tersebut, itu kan ada syarat-syaratnya. Nah, aku pernah dengar dari temen, katanya, apa ya, orang, orang itu, udah lihat beasiswanya, tapi pas di persarat-syaratannya, itu dia gak mau ngelengkapin lagi, makanya, peluang dari beasiswa itu, sebenarnya tuh, gak terlalu banyak. Jadi, pas di persaratan, misalnya ada satu persaratan yang gak bisa dia, syaratin, atau, sebenarnya sih bisa, tapi dia males gitu. Nah, itu kan jadi poin buat kita, langkah lebih maju, buat, di depannya gitu loh. Jadi, intinya, kita itu harus niat, dan coba-coba, walaupun syaratnya itu, harus misalnya nih, kayak rapot kan, rapot nilai tinggi, tapi, rapot kita nilai rendah, tapi itu, gak apa-apa kita coba-coba aja gitu loh. Intinya, ya, gak ada sebuah trik buat saya, tapi, buat temen-temen, gak ada salahnya buat coba-coba, dan cari-cari, beasiswa-beasiswa lainnya gitu loh. Gitu gak? Betul banget, tapi Kak Robi, sepakat banget sama Kak Zinki, iya ya, saat kita dihadapin sama, beasiswa nih, tapi, berkas-berkas pemberkasannya itu, banyak banget. Kita jangan keren buat nge-play ya, jangan keren buat ngedaftar, ngeliatnya aja udah males kan. Nah, coba bayangin, semua orang ngeliat, info beasiswa itu, dan mereka mundur, terus Kak Zinki, aja sendirian. Oke, oke, oke. Jadi, jangan gampang terkecoh ya, sama perseratan-perseratan yang ribet, dan banyak itu. Oke, oke, itu, dari Kak Zinki gitu. Ngebongkar tipsnya, kenapa sih bisa lolos, dia ngeliat pemberkasan segimanapun, gak mundur, gak pusing, yaudah jalanin. Nah, kalau dari KTSI sendiri, ada? Ala KTSI? Rahsia-rahsia lain atau? Oke. Oke, untuk tips and tricks dari aku, mungkin aku bakal cerita dulu ya, kayak tentang, kebetulan aku kemarin, udah tau nih, pasti teman-teman beberapa, tadi aku liat di kolom chat, Kak, Beasiswa perti itu gimana, ngapain gitu, aku spill dikit tembarin, menjawab beberapa gitu ya, Kak ya. Beasiswa perti itu, Beasiswa di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom. Nah, kabar gembira juga, mau aku kasih tau sama teman-teman di sini, bahwa Beasiswa perti BUMN, itu sudah launching, Kak. Kebetulannya itu hari ini loh. Wih, mantep. Ya, betul Kak, tadi pagi baru launching dia, siswanya, dan itu berlangsung dari hari ini, hingga 2 Juli 2023. Nah, aku harap banget nih, teman-teman yang di sini, yang udah dapat informasi duluan, langsung aja, seperti kata Kak, jangan takut untuk mencoba, persiapkan dokumen-dokumennya, kalau teman-teman ingin kepoin, webnya boleh langsung ke SMB, Ati Telkom Surabaya, nah, di situ udah ada persyaratan-persyaratannya, nah, informasi lagi, kalau pendaftarannya ini gratis, Kak. Nah, gratis dan 100% gratis biaya pendidikan. Nah, aku lanjut cerita-cerita lagi ya. Nah, untuk di Beasiswa ini, persiapannya itu, betul, kata Kak Zinke tadi, persiapannya. Aku persiapannya itu dari SMA. Nah, tapi, kalau teman-teman di sini, mungkin ada yang dari kelas 11, kelas 12, tapi Kak, aku udah kelas 12, kenapa sih? Gimana persiapannya apa aku? Bakal lolos apa enggak? Nah, teman-teman, salah ya. Karena apa? Aku, emang mempersiapkan sertifikat, aku banyak ya, kayaknya mungkin lebih dari 10, atau baru bulan ini lagi, oke, enggak masalah. Karena, aku nyiapin dari kelas 10, 11, 12, tapi di saat kelas 12, tau enggak sih, sertifikat apa yang aku masukin, di saat aku aperti bemen, itu sertifikat di saat aku udah, selesai SBN-PTN, atau sertifikat yang baru aku dapat, beberapa hari sebelum bukanya aperti ini, yaitu sertifikat Olimpiade Matematika, tingkat internasional sama nasional, sama sertifikat perfilman, aku dari juara 3 kelompok, juara 2 kelompok aku. Jadi, kalau teman-teman, dari sekarang untuk sertifikat, cari-cari lomba, atau persiapan dari sekarang, karena banyak ya, tempat-tempat untuk pediakan sertifikat, atau pembelajaran, nah, itu teman-teman coba. Jadi, pertama untuk kelas 10, 11, persiapkan lebih dini, atau kelas 12 sekarang, enggak usah takut, persiapkan dari sekarang, banyak riset, kerjakan, dan konsisten pastinya. Gitu sih. Oke. Sertifikat-sertifikat gitu tuh, yang diterima ya, sertifikat apa sih, kata Sika Zenki, kalau ada persyaratan yang terkait, sertifikat itu? Sertifikat yang model apa, yang bisa jadi beban, poin tambahan, biar bisa lolos. Pasis, pasis bisa enggak kak? Pasis, pramuka, PMR gitu. Ikutan acara gini? Sering banget. Oke, izin menjawab ya teman-teman. Jadi, kalau sertifikat itu, bisa akademik, ataupun non-akademik ya, jangan berpikir, kok aku di olahraga, di seni. Ada juga, tingkat saya, juga dari yang non-akademik. Nah, kalau aku kebetulan, sama teman-teman, juga ada beberapa yang aku tahu, itu sertifikat akademik. Ada yang ikut lombah, walaupun hanya peserta, ada yang tingkat nasional, internasional, ada yang tadi ngomong, sertifikat oleh MPD ekonomi, boleh enggak kak? Boleh, boleh tentunya. Enggak apa-apa, berani mencoba aja dulu teman-teman. Gunakan sertifikat yang menurut teman-teman, poinnya, wah ini kayaknya bisa nih, untuk lolos ke bab, ataupun ke tahap wawancara. Gitu sih. Oke, mumpung lagi bahas ini, apa beasiswa Apertini? Kak, yang sudah mendapatkan, ini ada pertanyaannya menarik banget nih. Nanti ini, beasiswanya akan berkaitan dengan nilai IPK, enggak sih? Biasanya kan banyak ya, persyaratan beasiswa, kan pasti ada persyaratannya ya, untuk tetap ada perpanjangan, atau kayak gimana, itu ngaruh di nilai IPK, atau enggak tuh? Katanya sih. Wah, pertanyaan menarik. Sudah keren banget sih, asli. Oke, oke. Mungkin aku dikit cerita ya, kalau untuk, emang, hampir seluruh kampus ya kak ya, tiap mahasiswa, mendapatkan beasiswa, itu ada peraturannya. Dan salah satunya, kalau untuk beasiswa, di Apertini ya, beda dengan kak IPK, nanti mungkin kak, Zinke boleh cerita, di Apertini itu, minimal nilainya itu, harus di atas 3,5, untuk EPK-nya ya. Batasnya 4 ya, enggak ada yang 5 ya teman-teman ya, di atas 3,5. Lalu, ada lagi, satu lagi yang aku pegang sampai sekarang, yaitu kita aktif, lomba, organisasi, penelitian, atau lainnya. Gitu sih. Oke, oke, oke. Pak tadi, Kak Tesi menjelaskan tentang beasiswa Apertini, BUMN. Nah, kalau Kak Zinke ini, gimana? Yang beasiswa KIPK-nya, Kak? Kalau beasiswa KIPK-nya sendiri, itu hampir sama semuanya, kayak, beasiswa Apertini. Jadi kan, dia satu kesatuan, menjadi suatu beasiswa yang full gitu. Beasiswa full dari semester 1 sampai semester akhir, semester 8. Jadi kalau lewat dari semester 8, itu kita bayar sendiri gitu. Nah, untuk saya lihat sendiri, itu benar, KIPK-nya, kalau di IT Telkom Surabaya, itu enggak boleh di bawah 3,51. Jadi kalau teman-teman punya, dapat beasiswa nih, dapat beasiswa di Telkom Surabaya, terus IPK-nya di bawah 3,51. 3,51. Nah, itu ada sarannya lagi. Jadi, saran ketentuannya, itu, kalian bayar 50%. Tapi kalau di bawah 3,0, itu bayar full gitu loh. Full dengan, UKT-nya, semesternya. Pertiap semesternya gitu. Oke, oke. Nah, itu tuh informasi buat, Sobat Pintar yang penasaran, beasiswa KIPK itu kayak gimana sih, beasiswa Apertini BUMN, kayak gimana sih? Nah, kalau mau baca-baca gitu, bisa dapet infonya di mana ya, Kak Zingri sama Kak Tessy? Oke. Kalau infonya sendiri, teman-teman boleh kunjungi web dari IT Telkom Surabaya, di SMB IT Telkom Surabaya. Di situ sudah semua ada informasinya lengkap, teman-teman. Dari jalur, pendaftaran, ataupun BASISWAP. Untuk teman-teman, tanggalnya, syarat-syarat dan ketentuannya, di situ ada semua. Jadi teman-teman boleh langsung kepoin aja ya, teman-teman. Webnya di apa tadi, Kak? SMB Telkom? Bentar. SMB.IT Telkom SBI.AC.ID. Mungkin aku coba kirim ya. Oke, boleh. Itu udah terlampir ya? Oke. Mantap. Oke, oke. Tapi, Sobat Pintar, jangan geser dulu ke SMB-nya. Kulitin dulu di sini, nanti setelah ini, baru kita ke website-nya SMB Telkom ya. Nah, ini sudah ada informasi BASISWANya. Nah, Kak, namanya orang mau nge-play BASISWAN, pasti godaannya banyak banget. Entah itu teman yang nggak supportif, ya kan? Atau mungkin dari diri sendiri. Tadi sudah sempat disinggung ya, dari itu pengaruh dari diri sendiri yang bikin sampai-sampai ada pergolakan batin. Nah, ini biasanya yang godaan terberat itu adalah godaan dari teman-teman tongrongan. Nggak nggak sih? Kak Robby ini pasti tahu nih. Biasanya kan teman-teman, kalau pas kita mau belajar, kita udah punya niatan lurus nih ya. Udah lurus nih. Terus ketemu teman-teman. Mau ngapain? Mau belajar? Alah, nggak usah. Main aja lah kita. Itu kata-kata pemutirnya gitu. Betul. Pasti dia ngeresemannya, ya elah. Ya elah. Ya elah. Padahal... Tunya over-thinking kemana-mana. Nah, Kak Zenki dan Katya sih punya tips nggak ya buat sobat pintar disini yang bisa untuk meminimalisir godaan-godaan dari dalam dan dari luar. Kayak nggak banyak over-thinking, terus bisa ngasih jawaban pegas ke teman. Tercinta kita bosannya. Ya, kita bisa main, tapi nanti dulu ya. lah, aku mau nyiapin berkas-berkas beasiswa gitu mungkin. Ada nggak, Kak? Kalau dari aku ya, itu temen yang ngomong kayak gitu, nggak usah dipetuliin. Dianggap bercanda aja. Ya, dianggap bercanda aja. Atau kita... Ngapain diliin kayak gitu? Kan toh jatuhnya kan bakalan berfik-fikat buat kita. Kalau kita misalnya mau dapat beasiswa gitu. Bahkan sangat bermanfaat buat kita. Jadi kalau misalnya ada temen yang kayak gitu, itu nggak bapak dibercandain juga. Tapi di akhirnya nanti, itu kalian yang berusaha nanti buat melanjutin lagi gitu. Gitu. Jadi ya, yaudah lah. Nggak usah dipetuliin gitu. Anggap angin lalu ya kalau masih kagentik. Tapi jangan sampai ini bertengkar kan nggak enak. Main cantik, main cantik. Ya, main cantik aja. Anggap bercanda aja juga. Tapi di belakang kita berusaha gitu. Kayak main cantik di belakang, akhirnya kita lolos. Eh, tau-taunya temen yang tadi iri kan jatunya. kan jadi motivasi buat kita. tapi kadang sering diakalin tau, Kak Jenki. Ya, kalau sekali dua kali, ayo, main yuk. Nggak, mau belajar. Nggak, mau fokus. Nggak, mau nyiapin ini. Yaudah deh, gitu kan. Nah, akhirnya besoknya temen-temen tuh udah nyiapin strategi tuh. Kalau mau ketemu kita, yuk, cuma nganter makan doang. Tapi kalau kita udah pas diboceng, oh, makan belok mana, malah babes nongkrong. Nah, ini Kak Robi, sama di kolom komentar, banyak banget yang nanya. Nah, sempat pintar, tadi kan di awal, Kak Arini sama Kak Robi bilang, kalau di webinar kali ini, kita bakal ada hadiah berupa Emani bagi peserta yang aktif ya. Nanti kita bakal beritersin dulu nih, yang nanya melalui fitur resen. Nanti ada sisi tanya-jawab ya, di pertengahan. Kita bakal ngulipin dulu nih, Kak Tessy sama Kak Jenki. Nah, dari Kak Arini, masih keringet nggak, kira-kira pengen nanya Kak Jenki sama Kak Tessy, apa lagi nih yang perlu kita hajar abis-abisan buat mereka ngasihin muka kita nih? Banyak dong, utamanya itu tadi disinggung, akademik, non-akademik. Nah, Kak, fokusnya kita tuh harus kemana sih? Akademik aja, non-akademik aja, atau bisa berdua-duanya berjalan beriringan? Oke, aku jawab ya. Akademik atau non-akademik? Atau bisa disebut kayak pembelajaran kita atau kegiatan ekstrak kulikuler? Mungkin ya, kalau teman-teman SMA. Kalau aku sekarang kan seperti UKM atau Hima, atau Himpunan Mahasiswa kalau teman-teman kenal seperti itu. Kalau aku pribadi, lebih baik keduanya. Nah, itu kembali lagi ke teman-teman. Bagaimana sih cara menet suatu? Contohnya, kalau aku ya, kenapa sih aku bilang, kenapa sih harus keduanya? Karena dari pembelajaran, nah, dari situlah kita mempersiapkan diri kita ya nih, teman-teman. Mempersiapkan diri kita, menambah ilmu-ilmu kita dari pembelajaran yang diberikan dosen. Nah, kita terapkan nih dalam baik lomba, kehidupan sehari-hari, atau kan, karena kampus kita kan, teknannya itu kan siap kerja. Nah, kami dibina, dididik, dan banyak praktik nih untuk kegiatan-kegiatan. Dan untuk non-akademik atau organisasi, aku juga aktif, teman-teman. Karena apa? Karena dari saat sehari kerja nanti, pasti nih, HRD nyana, emang pengalaman kamu apa? Apakah cuma kuliah aja? Nah, pengalaman juga bakal dicari, teman-teman. Baik dari lomba, ataupun baik dari kegiatan hima, BEM, dan lainnya, pasti mendukung teman-teman. Dan tentunya komunitas yang baik ya, teman-teman yang membangun. Nah, gitu sih dari aku. Memperbanyak pengalaman, banyak coba-coba, eksplorasi. Jadi, risetnya gak cuman berkas-berkas apa yang harus dikirimkan, gitu ya. Tapi eksplorasinya mengulik dari sisi akademik dan non-akademik. Iya, betul. Ada gak sih, penyesalan yang ketika meraih, ketika berproses ya, untuk meraih ini, meraih beasiswa ini. Ada gak sih penyesalan dari Kak Tesi dan Kak Zenki, oh harusnya aku kayak gini nih kemarin. Oh harusnya aku kayak gini. Aku bisa all out kok. Aku bisa ini harusnya kemarin. Tapi ternyata hasilnya, mungkin sekarang sudah bagus, tapi gak sesuai sama ekspektasinya Kak Zenki dan Kak Tesi. Dan gimana caranya Kak Tesi sama Kak Zenki bisa deal, dealing dengan hal itu? Oke, aku jawab dulu ya setelah itu Kak Zenki ya. Yang paling penyesalan di saat udah jadi mahasiswa, dia itu di saat aku semester 1 dan semester 2, jujur. Karena apa? Karena kan, kan itu, aku kan angkatan corona ya Kak ya. Kemarin kan sempet ada COVID. Itu kan online terus. Jadi itu kayak semangat belajar, semangat berkegiatan itu turun pasti Kak. Yang semangat-semangat awalnya mau udah cari beasiswa, pendaftaran, itu turun langsung di semester 1 dan 2. Tapi itu membuat aku kayak, kenapa aku kayak gini ya, aku introveksi diri lagi dari situ, di titik terendah kayak, aduh, kayaknya aku harus coba lagi deh, harus semangat lagi deh. Karena beberapa orang sekitar kayak, kok Tesi tiba-tiba, kok tiba-tiba, cuman, biasa ya kalau angkat semester 1 banyak healingnya Kak, gitu loh. Banyak healingnya. Nah sekarang, udah mencoba di awal, di sebelum masuk semester 3, nah dari situ lah aku mulai berproses. Mungkin udah ada setahun, dari aku sadar diri, kayak harus nih, harus belajar lebih lagi. Cari prestasi lagi. Nah sampai sekarang, puji syukur, udah lumayan gitu sih Kak. Oke, oke, oke. Lumayan. Ini beli kata lumayan nih. apa, lumayan. Maksudnya lumayan. Iya. Standar lumayan dari KTS itu kayak gimana? Jadi ter-pressure. Aduh, aduh, aduh. Bih banget standar nih. Oke, oke. Nah mungkin Kak Robi, Kak Robi kemas aja ya, jadi sebuah pertanyaan gitu ya. Jadi KTS itu, kan kalau kita runut dari awal, masuk ke ITTS gitu ya, lewat jurnal biaya siswa, kita tahu juga selama, selama ini, kalau orang yang masuk jurnal biaya siswa, otomatis prestasinya banyak banget, dong. Nah, apakah orang-orang yang jurnalnya sempat ngambis, banyak prestasi, terus setelah kuliah Marekardu, atau malah makin gila prestasinya? Gimana Kak Tessy? Oke, oke. Kalau dikatakan teman-teman sekitar, mungkin, wah kok Tessy tambah ambis ya, seperti itulah kata-katanya. Nah, puji syukur tahun ini, beberapa prestasi yang bisa kurangi setelah sadar dengan diri sendiri itu, lumayan baik gitu sih. Oke. Lagi-lagi katanya lumayan nih, Kak Tessy. Berarti standarnya tinggi nih. Standarnya tinggi banget sih, berat nih gitu, coba-coba gue dekatin Kak Tessy ini. Ya, apakah kamu manusia Kak Tessy? Jadi khawatir. Boleh sharing-sharing Kak Tessy, adakah yang bisa kita lihat gitu? Barangkali ada event-event tertentu, lomba tertentu. Oke. Tadi kan aku udah bincang-bincang terkait organisasi dan kegiatan. Sebenarnya organisasi kegiatan itu udah cukup lumayan banyak gitu ya. Lalu kalau untuk ngomong-ngomong prestasi, awal lomba yang pernah ikut itu, kan oh ya, sebelumnya teman-teman udah tahu gak ya? Udah tahu ya? Kalau aku dari ProDesign Data, jadi rata-rata lomba yang aku ikut dan itu berhubungan dengan ilmu data tentunya. Nah, kalau awal lomba pertama kali aku coba, itu adalah ada lomba ristek dari Universitas Indonesia. Di situ aku dapat pelatihan di situ selama sebulan dan dapat best final project dari mereka. Itu pertama kali aku dapat prestasi. Nah, dari situ aku semakin rajin lagi untuk mencari lomba dan ikut kegiatan. Lalu, aku bentuk sebuah tim yang seperti aku bilang, kita buat kelompok yang emang tujuannya sama nih, gitu kan. Aku ikut lomba beberapa, aku juga mungkin lomba berkaitan ada dari GSB, ada yang dari IPB, juara tiga data analitik, juara tiga big data, baru pernah meraih juara lima hackathon sejawa timur, pernah apa ya, banyak beberapa lomba seperti itu. Lalu, kebetulan juga beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, aku ikut bootcamp sejawa timur juga. Nah, di situ ada satu kelompok, gitu ya. Nah, di situ aku megang AI-nya, machine learning-nya, seperti itu. Kami juara tiga untuk bisnis plan dan didanai. kalau seluruh peserta itu sekitar 75 juta dan lagi cari sponsor juga ya. Lalu, baru dua hari yang lalu juga dapat prestasi, mungkin lolos pendanaan PKM, mungkin teman-teman tahu, Lomba Pus Presnas. Nah, puji syukur juga, saya salah satu kelompok yang lolos di situ. Nah, dan satu lagi sih, baru terakhir juga di awal bulan kemarin, berkesempatan dapat beasiswa dari algoritma data science selama setahun, belajar di situ dan kalau nilainya bagus nanti bisa dibilang magang. Gitu sih. Ini kita pada malam-malam, kayaknya itu gak pantas buat dibilang lumayan. Iya. Kayaknya berlebih deh itu, bukan lumayan. Gak tadi lumayan. Kita apa-apa. Kirain satu, dua, gitu ya. Sudah, kalau tuan itu. Itu untuk prestasi dalam Lomba-Lomba aja ya. Kalau organisasi baik. Oke, oke. Di sini kita minder semua nih, nanti kalau dikeluarin semua prestasi-prestasi. Stop, stop, Kak Tessi. Tahan, tahan. Tahan, Kak Tessi. Mulai, Kak Tessi, soalnya, Kak Tessi. Tapi kita juga, ini kok, berperasangka baik nih. Biasanya orang yang diam-diam, itu jauh lebih dalam loh. Kita kasih. Benar, boleh dikulik. Sepuluh, sepuluh. Boleh dalam, boleh. Kalau dari aku ya, kalau dari aku nggak ada penyesalan. Jadi aku sangat bersyukur bisa dapat beasiswa dan bisa dapat dikuliah di Ajit Agung Sudabaya. Kenapa? Karena kan aku baru berjalan selama dua semester. Ini kan, tahun ini kan di semester kedua. Nah, di semester pertama, semester kedua, pas saya masuk, itu saya sudah ada prinsip dalam hati bahwa saya akan mengalahkan PTN-PTN yang telah menolak saya. Jadi, yang PTN-PTN yang menolak saya, saya akan kalahkan dengan saya yang berada di Ajit Agung Sudabaya. Jadi, aku mencari-cari info-info katanya kalau kuliah itu enak di penelitian, katanya. Lebih ke penelitian-penelitian. Nah, jadi aku memilih gabung ke penelitian, riset-risetnya punya dosen. Nah, di sana, karena aku ini ya, karena aku dari pro di teknik elektro, jadi kalau teman-teman nanti ketemu saya di Pelkom, terus masuk elektro, ketemu saya nanti, kakak tingkatnya. Jadi, ada penelitian yang namanya riset elektrik vehicle. Jadi, itu namanya riset kendaraan listrik. Nah, jadi, pas saya masuk ke sana, nah, di sana sangat asik banget. Kenapa? Karena di sana kita menjadi satu tim, satu tim kesatuan buat merangkai kendaraan listrik, buat merancang dari nol, kendaraan listrik itu dari nol, terus pasang kabel-kabelnya, mulai dari motornya, dinamanya, segala macam. Sehingga menjadi motor yang layak dikendarai. Nah, itu menjadi salah satu pencapaian saya. Kenapa? Karena kemarin itu ada proyek bahwa ada tiga proyek. yang pertama ada motor listrik. Itu asik banget soalnya motor listrik, terus ada charger stasiun sama kompor listrik. Itu tiga-tiganya, itu dibuat oleh tim elektrik vehicle, tim kami, tim riset itu. Nah, itu gunanya buat apa nanti? Gunanya buat diberikan kepada tempat-tempat wilayah yang tertinggal, 3T. makanya itu termasuk ke dalam pengabdian luar biasa dari Kementerian Sosial. Dan Alhamdulillah juga kemarin dapat penghargaan langsung dari Burisma selaku Menteri Sosial. Jadi, teman-teman sekalian yang masih berkesempatan ingin ke PTN tapi nggak dapat, sebenarnya itu nggak apa-apa. Karena dalam hatiku juga hashtag, ada hashtag nih, hashtagnya nggak PTN itu juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita sendiri, misalnya nih, kalau teman-teman gabung ke PTN yang terkenal, sedangkan kitanya nggak ngapa-ngapain, itu kan juga percuma. Nah, ini ada ID Telekom Surabaya yang nggak kalah saingnya dengan PTN-PTN luar PTN-PTN yang ada di Indonesia yang populer, itu kalau kitanya yang aktif, kitanya yang berani, itu bakalan sangat bermanfaat buat kitanya nanti. Terutama di prospek kerjanya nanti. Karena pengalaman-pengalaman dari kita penelitian, dari kita projek-projek itu sangat bermanfaat untuk kita kerjanya nanti. Oke, ini respek banget sih. Harus di tumpangkan dulu. Anak-anak bangsa kayak gini. Nanti biar kita kalau pakai kendaraan nggak lagi-lagi ekspor dari Jepang, dari Jerman, anak-anak bangsa juga udah bisa ya bikin ya. Selamat gajian gini. Nanti kita beli ya kalau udah punya bisa punya kendaraan diri dan punya kerennya. Siap-siap bagus, Gimana, gimana? Tapi ini kerennya ya bahwasannya stigma PTN jauh lebih unggul dari PTS, nggak juga tuh. Ini buktinya Kak Zenki sama KTSI, kalau tadi mengutip kalimat orang tuanya Kak Tesi ya, dimanapun kita belajar, kalau kita nggak usaha untuk jadi mutiara, ya nggak bisa. Mau itu kita PTN, gengsinya udah tinggi, tapi kita kalau diam-diam aja kata Kak Zenki, ya Pak dapetnya sama aja. Jadi buat Sobat Pintar di sini yang nanti mungkin habis ini ada pengumuman SMBT kan, nah kalau ternyata menerima kegagalan atau nggak sesuai ekspektasinya, nggak usah nyerah dulu. Masih ada peluang buat kuliah. Jadi fokus dulu ke tujuannya. Tujuannya mau kuliah atau ke PTN-nya. Ya nggak sih? Jadi harus dibenerin dulu. Ada juga ketempatan untuk dapat beasiswa tuh. Mumpung sekarang lagi dibuka aperti BUMN-nya. Jadi stop untuk bersedih dulu. Sedihnya nanti-nanti tahan dulu. Amunisi, kita siapin amunisi bareng-bareng untuk bisa mempunyai prestasi yang luar biasa kayak Kak Tresi sama Kak Zenki ini. Gitu nggak sih? Bener banget. Terus juga dari tadi, dari awal ya, dari awal sampai sekarang kita selalu ngedengerin bahwa kok bisa ya langkah dari Kak Zenki sama Kak Tresi itu ngelangkah step-step enak banget. Kalau abisnya ngeliatnya itu support dari lingkungan sih. Dari kampusnya yang banget-banget support. Kak Tresi prestasinya bukan main yang katanya lumayan tapi berlebihan. Kak Zenki juga udah bisa ngerakit kendaraan dan udah siap bikin kendaraan. Itu kan kalau bukan ya nggak mungkin dong kita bisa diri sendiri gitu kan. Cuma bisa pure kita berdiri di kaki sendiri jadi pasti ada dukungan dari temannya dari fasilitasnya lain sebagainya gitu. Dan kalian berdua di ITTS dan ITTS punya gitu gitu kayak keren banget. Kalau pengen mengulang kuliah kayaknya pengen di ITTS deh. Pengen masuk beasiswa dan bikin pesawat kayak HGB. Oke oke. Boleh dong kasih-kasih info nih kita makin lama kok dengerkan di ITTS makin greget ya. Bakal ada jalur apa aja nih di ITTS tuh? Kalau mau daftar Kak ini kayaknya banyak banget yang tanya kalau mau daftar di ITTS gimana kemana infonya gak gana tuh Kak Zimki kata sih. Jadi banyak sekali pendaftaran yang sedang buka di ITTS ada juga beasiswanya juga itu juga banyak mulai dari beasiswa APERTI BUMN yang baru-baru ini udah mau di launching terus ada beasiswa SNBT yang itu diskon uang pangkalnya itu P3-nya hingga 50% nah ini mungkin teman-teman bisa dicatat ya kalau misalnya ingin coba-coba aja nanti depannya gitu loh terus ada lagi beasiswa Sora itu beasiswa biaya masuknya gak ada itu beasiswa Sora namanya beasiswa Elite itu diskon uang gedungnya SP2 SPD SDP2-nya hingga 50% lalu ada beasiswa UP3 100% hingga SDP2 itu up to 1% tapi kalau untuk ini ya untuk beasiswa yang kayak saya sendiri beasiswa KIP kuliah itu masih coming soon jadi teman-teman yang pengen pantengin terus KIPK-nya pengen dari awal ingin masuk seperti jalur saya itu bisa pantengin terus IG-nya atau di website yang tadi ya jadi karena beasiswa KIP kuliah itu masih coming soon masih menunggu proses untuk informasi lebih lanjut mungkin Kak Tessin bisa jadwal-jadwalnya oke boleh nih Kak saya lanjut Kak Arini Kak Robi boleh boleh nah kalau di kampus kita seperti bilang ya kalau KIPK tadi banyak juga yang nanya itu juga coming soon ya teman-teman nah yang sekarang itu buka dan hari ini itu beasiswa perti BUMN hingga 2 Juli nah persyaratannya udah aku sebut-sebutin tadi ya jangan lupa nilai rapornya 1-5 lalu kalau teman-teman punya prestasi ataupun juara di kelas di sekolahnya paralel 1-10 ataupun sertifikat baik prestasi non-akademik dan akademik boleh kita juga ada beasiswa elit untuk teman-teman yang ingin masuk teknik elektrologistik teknologi informasi boleh join karena terakhir kapan itu 22 Juni teman-teman nah yang mau masuk lewat jalur rapor ketiga prodi tadi boleh langsung kepoin lalu kita juga ada beasiswa sorat nah teman-teman selain prestasi akademik dan akademik ini juga ada beasiswa sorat yaitu beasiswa di bidang olahraga dan seni nah teman-teman yang tadi kayaknya ada di komen kak kalau aku olahraga gimana bisa juga di kamar kita dan pendaftaran terakhir hingga 14 Juli 2023 nah lalu kalau yang barusan nanya juga aku baca sambil baca chat juga kak ini kalau jalur mandiri rapornya gimana iya kita juga ada mandiri nilai rapor semester 194 minimal nilai rapornya 70 berlaku untuk semua jurusan yang ada di ITTS itu ada 11 jurusan dan 2 lalu periode pendaftarannya sampai 25 Juni nah aku saranin nih teman-teman langsung kepoin karena ini sudah tanggal 17 dan bentar lagi sudah mau ditutup nih teman-teman langsung kepoin aja nah mungkin beberapa lainnya boleh langsung dikunjungi aja ya teman-teman di web yang sudah dikirim tadi mungkin segitu sih kak banyak banget nggak satu itu jadi yang disebutin nih harus kirimin lagi link ini tas ngomgo buat coba-coba aja benar harus baca ya harus riset jangan ngandelin apa namanya katanya-katanya harus cari tahu juga ikutan cari tahu juga untuk tahu jadwalnya kapan persyaratannya apa aja pembukaannya kapan jalurnya bisa apa aja bisa langsung kunjungi websitenya langsung aja ya berarti ya SMGKTC di smb.ittt.com sby.ac.it belajar pintar bersama aku pintar download sekarang